Al-Fatihah 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 Amal-amal yang baik menurut ajaran Islam, amal sholah. Tetapi kalau amal-niatnya itu tidak baik, maksud dan tujuannya ternyata tidak benar. Maka amalan itu menjadi tuas. Amalannya menjadi tuas. Tuas itu ya, tuas melakoni kebaikan. Sedangkan tidak mendapatkan hasil. Tuas rekosok, tuas menunggarkan waktu, tenaga dan pikiran. Tuas melakukan amal-amal dengan sungguh-sungguh ternyata tidak mendapatkan hasil sama sekali di hadapan Allah. Sebabnya apa? Sebabnya niatannya yang tidak benar. Jadi disini kita penting untuk menata niat kita masing-masing. Kita mendatangi masjid. Kita sholat berjamaah. Kita bersodaka, kita membantu pakir miskin, kita menolong, kita berderma, kita berpuasa, berzakat, berhazi, atau berjuang, berjihad misalnya. Itu akan mendapatkan hasil kebaikan kalau niatnya benar. Nah, kalau niatnya baik. Nah, oleh karena itulah kita diingatkan oleh Allah dalam beribadah kepada Allah itu landasan pokok. Yang pertama itu adalah ikhlas. Jadi kita ngaji harus ikhlas. Ikhlas itu makana nila. Makana Allah. Ikhlas itu karena Allah. Untuk Allah. Dilakukan amalan itu hanya mengharapkan keridoan. Allah tahu. Tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Tidak. Tidak ingin mengharapkan balas buji atau balas jasa. Atau pamrih terhadap manusia. Tidak. Ikhlas itu amalan murni 100 persen untuk Allah SWT. Mengharapkan pahalanya Allah. Mengharapkan ridho-nya Allah SWT. Sudah pernah kita dengarkan di beberapa ayat. Satu ayat yang pernah kita pelajari. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mereka tidak diperintah oleh Allah. Walaupun asal hitop. Pembicaraan. Ayat ini ditujukan kepada ahlul kitab. Tetapi al-makna amun. Maknanya umum. Likul linnas. Untuk setiap manusia. Mereka tidak diperintah oleh Allah. Kecuali. Supaya mereka itu beribadah kepada Allah. Wama kholakul jinnawal insa'in laliyah. Kutun. Yang diperintah oleh Allah untuk beribadah itu. Tidak hanya manusia saja. Bangsa jin pun juga diperintah. Untuk beribadah kepada Allah. Dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Keadaannya bagaimana? Liak kutullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahul amal. Menurut sebagian ulama. Menafsirkan demikian. Jadi beribadahnya kepada Allah itu. Mukhlisin ikhlas. Karena Allah. Memurnikan dalam urusan din. Menjalani din. Menjalankan perintah-perintah. Yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Itu din. Larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Itu menjalani din. Itu mukhlisin. Dalam keadaan eh. Karena Allah. Jadi kita sholat itu karena Allah. Karena diperintah oleh Allah. Tinggal kita kerjakan juga karena Allah. Tegakkan sholat untuk mengingat Allah. Jadi kita sholat diperintah oleh Allah. Ya karena Allah. Kita naji diperintah oleh Allah dan Nabi. Ya karena Allah. Jadi kita melakukan apa saja. Dari amal-amal ibadah. Atau amal-amal sholat. Itu pertama yang harus kita niatkan adalah karena Allah. Bukan karena siapa-siapa. Misalnya kalau ada di sebagian kita. Istak ngajirnya maksud sawangannya gak. Gak tegok. Istak melu-melu ngaji sawangannya. Ngaku kita ada di presiden. Juluk-juluk ketok titik misalnya. Misalnya. Jadi ngajinya karena sawangannya. Istak melu-melu ngaji. Kau ngerti kok. Aku. Kayak pilihan dipilih. Aneh misalnya. Jadi kan macam-macam. Orang itu punya niat macam-macam. Istak ngaji. Biar. Nopun ini buyub. Ambil lingkungan. Walaupun baik. Buyuban gitu. Tapi niat tujuan ini tidak benar. Kita melakukan amal ketaatan. Melakukan amal-amal sholat. Diluruskan oleh Allah. Harus karena Allah. Bukan karena yang lain. Kemudian yang kedua. Kita beribadah kepada Allah itu. Kunafa. Menjadi orang-orang yang lurus. Orang-orang yang benar. Kunafa. Itu jamaat dari anifun. Kunafa. Itu banyak orang-orang yang lurus. Orang-orang yang benar. Artinya apa? Kita beribadah dan beramal sholat itu. Harus lurus dan benar. Lurus dan benar itu yang bagaimana? Dipandang lurus dan benar menurut syariat Islam itu. Adalah sesuai dengan tuntunan. Yang diajarkan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wa'alihi wa'ali wa sallam. Itu namanya lurus. Dalam bahasa lain itu as-sawab. As-sawabu makana ala sunnah. Jadi yang dimaksud dengan benar atau lurus itu. Adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sesuai dengan sunnah. Nah itulah ibadah yang diperintahkan oleh Allah s.w.t. Sehingga seorang sahabat yang namanya Qudel bin Iyah. Dia mengatakan. Ida kana khulisan lam yakun shawaban lam yukban. Wa idha kana shawaban lam yakun khulisan lam yukban. Hatta makana hatta mayakuna khulisan wa shawaban. Al-khalis makana ala Allah wa shawaban wa shawab makana ala sunnah. Jadi kalau ada amalan. Yang amalan itu niat dan tujuannya itu ikhlas. Karena Allah. Tetapi amalannya itu ternyata tidak sesuai dengan tuntunan. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Lam yukbal tidak akan diterima. Kalau orang itu misalnya wudhu-wudhu itu ibadah. Jadi ibadah ya wudhu itu yang penting masuk ke dalam air. Rauk. Kepala. Kaki. Diusat. Kemudian mentas dari cemplungan. Dianggap wudhu. Kemudian sholat. Lam yukbal. Tidak akan diterima wudhunya. Tidak akan diterima sholatnya. Tidak akan diterima ibadahnya. Walaupun niatannya ikhlas. Sholatnya karena Allah. Tapi ternyata wudhunya salah. Lam yukbal. Tidak akan diterima oleh Allah. Sholat duhur. Satu rokaat ikhlas. Karena Allah Ta'ala. Hanya satu rokaat. Lam yukbal. Walaupun ikhlas. Tidak akan diterima. Sholat duhur itu empat rokaat. Atau dua rokaat bagi musyakhir. Nah sedangkan kalau dia mengerjakan sholat duhur. Satu rokaat ikhlas. Karena Allah Ta'ala. Lam yukbal. Tidak akan diterima oleh Allah. Wa ira kana suwaban. Lam yakun kholisan. Lam yukbal. Demikian juga kalau orang itu sudah benar. Melakukan ibadah. Melakukan amal-amal sholat. Itu sudah benar. Sesuai dengan ajaran. Sesuai dengan tuntunan. Yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Tetapi ternyata. Niat, tujuan dan maksudnya itu. Bukan karena Allah. Karena ria. Diperlihatkan oleh orang lain. Atau amalan itu sum'ah. Diperdengarkan. Amalannya seharusnya itu dilakukan sendiri. Dalam keadaan sedih. Tetapi diperdengarkan kepada orang. Orang lain. Atau dia merasa. Bangga dengan amalannya. Bibi dengan amalannya. Seolah-olah. Amal ibadahnya itu diterima oleh Allah ta'ala. Sedangkan. Dalam hatinya ada sifat. Ujub. A'adjub. Di amalihi. Terhadap amalannya ini. Jadi kalau niat dan tujuannya itu tidak benar. Tidak lurus. Tidak ikhlas. Lam yukbah. Tidak akan diterima oleh Allah s.w.t. Atta mayakun. Sampai menjadikan. Alisan waswaban. Ikhlas dan tujuannya. Dan ini merupakan syarat. Diterimanya amal. Jadi syarat amal ibadah. Amal soleh kita diterima oleh Allah. Itu syarat ya. Dua ini. Menurut ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu ikhlas. Yang kedua. Yang kedua benar. Sesuai dengan tuntunan. Yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya. Kalau kita. Menggambarkan tentang ikhlas itu. Evas itu setelah kita melakukan amal-amal itu. Kita pandang sedikit pelonggahan. Ketika kita menjalannya dalam keadaan lapang dada. Jadi sudah. Ibaratnya seperti orang yang. Kalau kita sedang berat. Mengeluarkan sesuatu. Misalnya. Kalau perutnya mules. Maksudnya nih. Perutnya mules. Kemudian masuk ke kamar. Mandi. Ke jamban. Lalu dia keluarkan. Walaupun ketika. Mengeluarkannya itu. Sambil. Sembelit-sebelit. Misalnya. Kemudian keluar. Setelah keluar. Kelong gitu. Perutnya longgar. Kelong. Dia tidak pernah memikirkan. Kemana lari. Kotoran yang sudah dia kelu. Keluarkan. Lari kemana kotoran saya. Mau lari kemana-kemana. Tidak pernah dia pikirin. Tidak pernah dipikirin. Tidak pernah. Jadi. Ikhlas itu bagaimana. Setelah melakukan Allah. Sudah serahkan saja kepada. Kepada Allah. Kita berharap. Nanti akan mendapatkan. Mendapatkan balasan. Yang timpal. Di hadapan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian. Yang kedua. Wayuki mushala. Wayukul zakat. Menegahkan sholat. Dan menunaikan zakat. Itu juga merupakan. Perintah. Dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Pertama. Dasarnya harus ikhlas. Yang kedua. Melakukan. Amal-amal Islam. Termasuk. Di antaranya. Adalah. Wayuki mushala. Mereka menegahkan sholat. Sholat itu. Perlu ditegakkan. Sholat itu. Karena perintah. Dari Allah. Dan ini adalah. Fondasi. As-sholatu wa'imaduddin. Faman aku maha fakot aku maddin. Waman hadha maha fakot hadha maddin. Sholat itu. Tiangnya agama. Orang yang menegahkan sholat. Berarti dia. Tegak di atas agamanya. Berarti dia berakam. Waman tarokaha fakot hadha maddin. Kalau orang itu meninggalkan sholat. Berarti dia. Membuat dirinya roboh agamanya. Sholat ini perkara yang sangat kurken. Perkara yang sangat penting. Dan tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dalam situasi apapun. Dalam keadaan bagaimanapun. Manapun sholat itu wajib bagi tiap-tiap muslimin. Yang sudah balik. Yang sudah balik. Muka lah. Jadi kalau sudah mukalah balik. Itu wajib. Iqo matu sholat. Menegahkan sholat. Kalau sampai tidak sholat. Atau meninggalkan sholat. Bagaimana? Akan dimintai pertanggung jawaban. Di hadapan Allah. Bahkan. Rasulullah s.a.w. mengingatkan. Awaluma yuhasabu yaumal kiyamah. As-sholat. Yang pertama kali akan dihisap. Diperhitungkan oleh Allah. Dalam urusan ibadah. Nanti pada hari kiamat. Itu adalah sholat. Makanya Rasulullah memerintahkan kepada kita. Para bapak. Para ibu. Para orang tua. Untuk adhibu awla dakum bis sholat. Bisa tuh disini. Ajarilah. Alimu awla dakum. Adhibu awla dakum. Jadi ajarilah. Dikilah anak-anak kalian. Untuk menegahkan sholat pada usia tujuh tahun. Kemudian dua teribu. Bukulah berteribu. Bukulah dia pada waktu usia. As-sholat ini. Yaitu sepuluh. Sepuluh tahun. Kalau tidak mengerjakan sholat. Itu menunjukkan bahwa sholat itu adalah perkara yang sangat penting. Bahkan. Rasulullah s.a.w. mengingatkan. Al-ahdullahi bainana wa bainahum as-sholat. Yang membedakan. Yang memisahkan antara kami orang-orang Islam. Dengan mereka orang-orang yang bukan Islam. Bidanya nama kata. Bidanya wang Islam. Kalian buatan wang Islam. Bidanya wang mu'min. Aku tahu. Bukan yang mu'min. Bidanya. Seperti ini. Itu setengah. Tengah ini hadis ini. As-sholat. Nanti. Tarku sholat. Jadi kalau waman taro kaha. Pakot. Kaparo. Yaitu meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Berarti dia sama dengan mereka. Ini tengah. Yang buatan iman. Nah. Cetanya ngotin. Yang buatan sholat. Nggak. Buatan iman. Nanti. Yang ini kupuruh sholat. Dohirnya iman. Bantanya wallahualam. Kita berusaha. Untuk menjaga. Apa yang menjadi perintah. Perintah. Syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat al-gayinah ini. Dikatakan. Dalikat dinul. Koyiman. Itulah din yang lurus. Din yang benar. Hidup untuk beribadah kepada Allah. Ikhlas karena Allah. Menjalani amal-amal ibadah. Amal sholat. Dalam keadaan benar lurus. Menegakkan sholat. Kemudian menunaikan zakat. Bayar zakat. Yang wajib. Ataupun yang sunah. Itulah din yang lurus. Jadi kalau kita ingin. Menjadi orang yang. Agamanya itu baik. Dinnya baik. Kita berusaha. Untuk menjalani. Apa yang disariakan. Apa yang diperintah oleh Allah subhanahu. Anahu. Wata Allah. Kemudian berkaitan dengan masalah niat. Berkaitan dengan masalah maksud dan tujuan kita melakukan ibadah. Apapun dari amal-amal sholat. Amal-amal ibadah itu. Semuanya bergantung kepada niatannya. Kalau niatannya baik. Dia akan mendapatkan hasil kebaikan. Tapi kalau dia melakukan amal sholat. Niatannya tidak baik. Tidak akan mendapatkan kebaikan. Seperti kalau orang itu berkorban. Orang berkorban. Kambing. Seekor kambing. Atau seekor api. Atau satu ekor. Kontak. Kalau kambing satu korang. Atau satu untuk satu keluarga. Boleh hurunan. Jadi kalau satu ekor kambing keluarganya ada tujuh ya. Hurunan berapa untuk mendapatkan satu ekor kambing. Kalau satu ekor onta. Hurunan untuk tujuh korang. Kalau satu ekor. Eh satu ekor api. Bukan onta ya. Kalau satu ekor onta. Untuk sepuluh. Sepuluh orang. Apakah itu hurunan. Atau. Tidak hurunan. Berkorbannya itu. Karena Allah. Bukan karena manusia. Fasol li li robhika wanhar. Maknanya Fasol li itu sholatlah karena Allah. Sholatlah karena sholatlah sholat it. Kaitannya wanhar. Sholatlah sholat it itu karena Allah. Wanhar li robhika. Jadi takdirnya di dalam ayat itu. Fasol li li robhika. Wanhar li robhika. Sholatlah karena Allah. Berkorbanlah juga karena Allah. Bukan karena manusia. Kadang-kadang ada orang berkorban. Karena ingin diperlihatkan. Dilihat oleh yang lainnya. Oh ini korbannya. Seekor sapi. Oh ini korbannya. Seekor onta. Ini korbannya kambing dan lain-lain sebagainya ini. Ditampak-tampakkan. Diperlihat-lihatkan. Maku korban. Misalnya. Nah yang diterima oleh Allah itu adalah nilai ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Karena ketakwa bahunan. Bertakwa itu di sini. Terbundi. Di hati. Kalau niat dan tujuannya benar diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak benar ya tidak akan diterima. Makanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan di surat Al-Hajj. Ayat yang ketiga puluh tujuh. Kalau Allah Ta'ala. Layana lallahu lukumuhat. Waladima'uhat. Tidak akan sampai kepada Allah lukumuhat. Dagingnya. Jadi daging korban. Binatang korban yang di sebelah itu. Dagingnya itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waladima'uhat. Demikian juga tidak pula dimaknya. Dimaknya itu darahnya. Artinya bukan nilai pengorbanan. Yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan nilai pengorbanannya. Bukan nilai materialnya. Yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Korbannya gemuk. Atau korbannya kurus. Atau rupiahnya. Banyak besar atau rupiahnya sedikit. Bukan persoalan besar kecilnya. Gemuk. Kurusnya. Tapi yang diterima dan sampai kepada Allah. Walakin yana luhut taqwa mingkuh. Yang sampai kepada Allah itu adalah nilai taqwanya dari kalian. Itu kata Allah dalam surat. Ini menunjukkan bahwa iman. Niat. Maksud dan tujuan yang benar itu. Nilai dari taqwa kepada Allah itu. Menjadi sebab mendapatkan. Apa itu penerimaan. Atas amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Dari amal-amal soh. Amal soleh. Nah tetapi kalau kita melakukan amal-amal kebaikan. Amal soleh. Misalnya korban. Korbannya sapi harganya 50 juta. Atau 100 juta. Sampai ada yang berkorban seekor sapi. Itu harganya sampai 1 miliar. Seekor sapi nilainya 1 miliar. Bukan nilai besarnya. Tapi nilai ikhlasnya. Yang diterima oleh Allah. Kalau tidak ikhlas. Tidak diterima oleh Allah. Nah jadi ikhlas itu ya bagaimana? Ikhlas itu ya. Dilakukan amal perbuatan tersebut. Mengharapkan keridoan. Mengharapkan pahala dari Allah. Digabarkan dalam salah satu ayat. Lanuri tuming kum jazaan. Walah syukur. Lanuri tuming kum jazaan. Walah syukur. Jadi tidak. Kami tidak bermaksud untuk memberikan sedekah. Memberikan makan. Tidak bermaksud apa-apa. Illali wajihillah. Kecuali hanya mengharapkan keridoan. Allah. Lanuri tuming kum jazaan. Tidak mengharapkan balasan. Balas jaza. Ucapan terima kasih. Kadang-kadang di kalangan kita. Grundel. Sembari mengatakan. Kita orang-orang yang beriman diajari. Kita bersihkan dari niat-niat pasif yang seperti ini. Jadi niat-niat yang bisa saja kebaikan itu akan menjadi hilang. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Jadi harus ikhlas. Murni karena Allah. Tolong begitu. Kerakan saja kepada Allah. Makanya kita tidak boleh membatalkan amal-amal sholat yang sudah kita kerjakan. Jangan kita batalkan. Kita tidak boleh membatalkan, menyianyikan pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah. Kalau orang sholat pahalanya demikian, demikian. Orang sudakoh pahalanya demikian. Orang puasa, orang haji, orang pengaji, orang melakukan amal-amal sholat pahalanya sedemikian rupa. Jangan sampai kita batalkan pahalanya. Batalnya pahala atas amal-amal perbuatan sholat kita itu. Sebabnya adalah diantaranya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran Ya ayuhalladina amanu latubetilu sodakotikum bilmanni wal'adha Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian membatalkan sodakotikum kebaikan-kebaikan kalian. Sodakoh khaliyah. Atau amal-amal sholat khaliyah. Atau kebaikan-kebaikan khaliyah. Itu maksudnya kepada orang-orang yang beriman. Dilarang oleh Allah. Jangan sampai batal. Tidak ada pahalanya sama sekali. Hilang. Rugi dan tuas. Ini gue usahin. Nggak cengklo sampe aku. Tuas. Tuas ngaji, tuas sholat, tuas sodakoh. Tuas ngetono duit. Ternyata tidak ada hasilnya di hadapan Allah. Nah batalnya pahala atau hilangnya pahala itu disebabkan oleh apa? Al-manu wal'adha. Salah satunya adalah al-manu itu adalah kungkitan-kungkitan. Kungkitan itu cari Jawa ini apa? Apa? Ngundawana. Ngundamana. Atau undat. Undat-undat. Jasa yang diberikan atau pemberian material misalnya. Atau pertolongan, bantuan. Ketika yang bersangkutan tersakiti hatinya, tersinggung hatinya. Akhirnya ngungkit-ngkit kebaikan yang pernah dikerjakan. Nah kebaikan yang dikerjakan lalu diungkit-ungkit. Dan disampaikan. Dan itu sungguh menyakitkan. Itu bisa menghapuskan pahala kebaikan yang pernah dikerjakan. Itu namanya al-manu. Ilmani wal-adha. Wal-adha itu adalah ucapan-ucapan yang menyinggung. Ucapan-ucapan yang menyakitkan. Ngerti yata. Awamu itu. Tak tolong, tak tukok nonginengono. Tak bantu. Iki sembarang bingani. Tujuannya kamu cik ngerti. Ngerti yata. Ngerti yata. Dan seterusnya. Tak dikebanggakan gitu. Nah itu bisa membatalkan kebaikan-kebaikan atau pahala yang pernah dikerjakan. Itu dilarang oleh Allah SWT. Kebaikan yang terang-terangan, amal soleh yang terang-terangan atau tersembunyi, terselubung itu. Sudah kita serahkan kepada Allah SWT. Supaya menjadi aset. Menjadi celengan. Kebaikan sudah pernah kita kerjakan, tidak perlu kita ungkit-ungkit. Misalnya malam hari kita melakukan sholat malam. Lama berdirinya, panjang bacaannya, rukuk dan susudnya juga lama. Merasakan ketenangan dalam ibadah hati menjadi long misalnya. Timpan saja dihadapan Allah SWT. Jangan sampai ditampak-tampakkan atau diperdengarkan kepada orang lain. Disampaikan kepada orang lain tadi malam, saya sodakoh. Di masjid saya masukkan uang satu juta di kota infak. Tidak ada yang tahu, kecuali sampai yang saja yang tahu, misalnya. Tidak ada yang tahu. Biar Pak Pak Mir masjid nanti ketika membuka, loh ada bongkokan uang satu juta. Siapa yang sodakoh. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Yang lain tidak usah tahu. Padahal Allah itu maha, maha tahu. Nah ini perkara amalan hati, ikhlas. Penting. Untuk kita kelola, untuk kita jaga, untuk kita perhatikan. Karena ini adalah mi'yar, kata ulama. An niyatu mi'yarun litas'ihil amal. Niat itu adalah ukuran untuk sah benarnya amalan. Ida sholaha. Sholah idha sholahatin niyak, sholah al-amal. Wa idha fasadat fasadal amal. Kalau niatnya itu benar, maka amalannya jadi benar. Tapi kalau niatannya itu rusak, maka hasilnya juga rusak. Ini perkara yang sangat penting. Makanya niat itu mi'yar litas'ihil amal. Standar, barometer, atau ukuran sah benarnya amalan. Dan kita juga mengerti, mengetahui bahwa niat itu tidak ada yang tahu. Kecuali Allah Ta'ala. Dan juga yang bersangkutan. Orang lain tidak tahu. Sampai ada seorang, apa namanya, orang kafir dalam satu peperangan. Sudah berhasil membunuh banyak kaum muslimin. Kemudian di satu kesempatan, dia terpojok. Dia terpojok. Ada seorang sahabat. Tahu dia itu orang kafir yang banyak membunuh kaum muslimin. Akhirnya sahabat ini bermaksud untuk membunuhnya. Karena ada kesempatan untuk membunuh. Nah, tiba-tiba si orang kafir ini mengucapkan. Ashadu'an la ilaha illallah. Wa ashadu'an la muhammad ar-rasulullah. La ilaha illallah muhammad ar-rasulullah. Nah, pikirnya sahabat ini. Awakmu ngomong, ngunukui. Kamu bicara la ilaha illallah. Hanya untuk membela diri saya. Kamu sudah banyak membunuh orang-orang Islam. Kamu mengucapkan la ilaha illallah. Hanya sebagai tameng saja. Akhirnya dibunuh oleh sahabat itu. Ada sahabat yang lain tahu. Melihat kejadian itu. Akhirnya melaporkan kepada Rasulullah SAW. Sampailah sahabat yang membunuh orang kafir tadi. Yang mengucapkan la ilaha illallah. Muhammad ar-rasulullah. Kepada Rasulullah ditanya. Rasulullah bertanya. Aku tak tamanko la la ilaha illallah. Apa kamu berani membunuh orang yang mengucapkan? La ilaha illallah. Apa jawabannya? Ya Rasulullah. Dia itu hanya untuk tameng. Ucapan la ilaha illallah itu. Dia itu hanya sebagai pembelaan diri saja. Mengucapkan la ilaha illallah. Supaya dia tidak dibunuh. Saya bunuh saja ya Rasulullah. Dia itu aduwa Allah. Musuhnya Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan. Apa kamu sudah membelah dadanya? Kemudian kamu tahu. hati ini beneroborat. Seperti itu. Jadi urusan hati. Itu adalah urusan. Allah SWT. Ya'alamuhu. Pa'inallaha ya'alamuhu. Allah yang lebih mengetahui ini. Maka ini perkara yang sangat penting sekali. Dalam permulaan bab. Di dalam kitab yaitu sholifin itu. Menata dan mengelola. Mengatur niat. Niat kita. Agar dalam melakukan amal-amal ibadah. Dan amal sholah itu. Tidak merugikan diri kita. Kita akan mendapatkan hasil. Yang kita inginkan. Yang kita harap. Harapkan. Jadi ini penting. Niat itu kalau baik ya baik nanti. Kalau niat itu jelas. Jadinya juga jelas. Dan semua. Ulama. Itu sepakat. Kalau ulama sepakat. Maksudnya seluruh manusia. Juga sepakat. Niat itu. Tempatnya di hati. Betul no. Maka dirawasakan. Niat itu. Panggungan ini. Tengpunti. Yakin no. Niat itu. Mulut. Napa niat itu. Tengriki. Ataukah niat itu di otak. Atau niat itu di organ-organ tubuh. Tengpunti. Tengpunti. Para ulama sudah sepakat. Aniyyatu mahal luha fil koldi. Niat itu tempatnya di hati. Sehingga kalau kita melakukan ibadah dan amal sholah. Niat kita yang pertama kita letakkan di mana? Ya hati kita. Seperti kalau kita. Kita melakukan. Pergian. Kita mau ke pasar. Atau kita mau ke suatu tempat. Niat itu dengan sendirinya sudah ada di dalam hati. Niat itu tempatnya ada di hati. Niat itu tempatnya ada di hati. Jadi hati kita yang cukup. Allah yang sudah mengetahui. Dohir atau batin dari amalan kita cukup. Dengan hati kita Allah sudah tahu kok. Maka di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Katakan wahai Muhammad. Jika kalian menyembunyikan sesuatu yang ada di dalam hati. Yang orang lain itu tidak tahu. Atau tu beduhu kalian menampakkannya. Menampakkan amalan itu. Sehingga orang lain tahu. Ya alam humlah. Allah itu mengetahuinya. Allah maha mengetah. Mengetahui. Intu beduhu mafi sudurikum autuhuhuhu yuhasibukum bihilah di ayat yang lain. Ini serah Al-Faqoranihu. Katakan semuanya yang sering pulang jenengan. Jenengan luar. Nah jadi niat itu tempatnya ada di hati. Maka hati kita itu kita persiapkan dengan keikhlasan. Kita persiapkan niat maksud dan tujuan kita. Bijami il ibadah. Jadi an niat itu al ikhlas bijami il ibadah. Niat yang ikhlas itu dalam semua ibadah. Ibadah. Semuanya. Semua macam-macam ibadah. Semuanya. Tanpa kecuali. Wala yuskarot. Wala yuskaroto. Kita lakukan. Tidak perlu disyaratkan untuk dilahatkan. Itu masalah niat. Para ulama mengatakan. Bayani masalahan. Al-wudhu. Misalnya kita melakukan wudhu. Kalau namun rangakan keterangannya para ulama. Berwudhu itu karena menjalankan perintahnya Allah itu. Fahadi salah satu asa niatul ibadah wa niatu antakuna lilah. Jadi niatanya untuk beribadah. Dan niatanya karena memang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Niatanya lilahi ikhlas karena Allah ta'ala ini. Jadi kalau kita ini melakukan amal ibadah dan amal soleh. Sempurna ibadah dan amal soleh kita. Tiga niat. Tiga maksud dan tujuan. Itu akmal syait bin niat. Sempurna sesuatunya di dalam niat itu. Pertama niatul lillah karena Allah. Yang kedua niatul liamrillah. Yang ketiga niatul ibadah. Atau imtisal. Imtisalan liamrillah. Itu kata ulama sempurna niatnya. Berarti benar. Jadi bukan karena yang lain. Demikian juga di dalam sholat. Awalan as-sholat. At-duhur wal-asr wal-maghrib wal-isa awil-fajr. Duhur, asr, maghrib, atau isah. Atau subuh. Dan yang lain-lain sebagainya. Sholatnya itu karena Allah. Bukan karena yang lain. Latu soliriaan. Tidak sholat karena pamer. Walah sum'atan. Tidak juga karena sum'ah. Atau walah litum daha ala sholatika. Supaya sholatnya itu dipuji. Atau litunala. Lisai'an minal mal awid dunia. Sholatnya itu ingin mendapatkan hadiah. Atau lari-lari. Eh, nak sholat, nak. Dangkap yang waktu, nak. Ngikut lagi. Hadiah. Ini anak-anaknya soh wengeng, ne. Lakani soh. Sholat. Sholat kita bukan karena seperti anak-anak. Koleh hadiah, ne. Kalau saya, Palingi, Bapak-Ibu, Sholatnya serdup. Dangkap yang waktu oleh bonus. Misalnya 10 ribu atau berapa puluh ribu. Wih, wengeng, bunga banget. Itu kalau anak-anak. Kalau kita, orang-orang yang beriman. Sudah mukalat. Mumayis. Balik. Sholatnya karena Allah. Sholatlah karena Allah. Jadi kata ulama. Karena niat itu mahal luha al-qolab. Wa anna allaha subhanahu wa ta'ala alimum biniyatil abdi. Niat itu tempatnya di hati. Dan Allah itu mengetahui. Tahu betul niat masing-masing orang itu. Urbama bisa jadi. Ya'malul abdu amalan. Orang itu melakukan amal soleh. Ya haru amaman nas. Ditampakkan di hadapan manusia. Anahu amalun solehkun. Seolah-olah itu adalah amal soleh. Tetapi menurut Allah ternyata. Tahu wa huwa amalun pasit. Malahnya tidak soleh. Tidak baik. Kenapa? Afsadat dunia. Niatanya wising. Benar. Niatanya tahu. Dan Allah itu maha mengetahui. Bapak, Ibu, kaum muslimin. Nanti di akhirat ada tiga golongan. Melakukan amal soleh. Yang menurut ajaran Islam itu adalah amal soleh. Yang sangat besar pahalanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga amalan itu. Amal soleh tetapi menyebabkan pelakunya. Dilemparkan ke dalam neraka. Na'udhu billah min. Yang pertama. Orang yang berjihad di jalan Allah. Sampai dia mati saat itu. Yang kedua. Orang yang berdirma. Mendirmakan hartanya. Untuk kebaikan-kebaikan. Dan amal-amal soleh. Di arah-arah kebaikan Islam. Sehingga dia terkenal sebagai ahli dirma. Kemudian yang ketiga adalah ahli ilmu. Dia belajar ilmu. Dia alim. Kemudian mengajarkan ilmunya. Tetapi tiga orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Gara-gara nopo kita ngintin. Gara-gara niyati. Jihad niyati pendiharani pahlawan. Atau pemberani. Saudako. Kutawin apa? Membantu orang lain dengan hartanya. Niatanya supaya. Dipandang dianggap sebagai orang yang ahli derma. Herma. Dan kita eong wapi. Wong loman. Niatanya ngonten. Dan disungkani, disungkani. Yang ketiga. Supaya dia. Dianggap dipandang sebagai ahli ilmu. Atau orang yang alim. Jadi niat ini menentukan. Walaupun amalannya besar. Walaupun amal solehnya banyak. Tetapi kalau niatanya tidak benar. Tidak lurus. Tidak ikhlas. Ruki nanti di akhirat. Tidak mendapatkan hasil. Di akhirat nanti itu akan ditampakkan semuanya. Apa yang ada di dalam hati, dalam jiwa itu. Allah Ta'ala mengatakan. Inna hu ala roja'ihi lakadir. Yaumatu belasara'ir. Fama'lahu min kuwatin wala nasir. Yaumatu belasara'ir. Di akhirat nanti itu akan ditampakkan semua rahasia-rahasia yang terselubung di dalam hati. Semuanya akan tersingkap nanti. Tersingkap nanti. Bapak apa? Jadi di hari itu mulut manusia yang mau protes nanti di hadapan Allah. Ikut disini. Ikut disolasi denger ikut ini. Dipungkam. Tidak bisa bicara nanti. Mau ngomong susah nanti. Kemudian yang berbicara. Watuka limona aitihim. Tangan-tangan ini bicara. Saya dulu waktu di dunia pernah berbuat begini, begini, begini. Semuanya itu bicara dengan sendirinya. Jadi yang itu kaset. Saya rasa kaset. Watasatu arjuluhum bimakanu. Yaksipun. Katinya ikut-ikut bicara untuk mempersaksikan atas perbuatan yang pernah bekerjakan oleh tiap-tiap manusia. Jadi tidak bisa mengelak. Di sana tidak ada jaksa-jaksa pembela. Tidak ada. Botan payu. Presiden orang laku. Jadi mulai jabatan tertinggi. Presiden sampai RT. Botan payu. Kenapa semuanya menjadi terdakwah dihadapan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melakukan amal-amal ibadah dan amal-amal soleh. Ini yang pertama kita diajari oleh kitab Riyadus Solikin ini. Ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi SAW itu agar kita menata dan mengatur, mengelola niat-niat makhud dan tujuan kita. Kedepannya. Supaya kita dalam menjalani amal ibadah dan amal soleh, itu tidak musroh. Supaya mendatangkan hak. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.